Halo selamat pagi teman-teman semuanya Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya Pernah denger peribahasa Waktu adalah uang atau time is money Nah sebenarnya peribahasa ini Waktu adalah uang atau time is money Itu sebenarnya lebih cocok Diterapkan untuk para pengusaha Atau orang-orang yang punya usaha sendiri Tidak pernah kita lihat atau kita denger Peribahasa ini menjadi waktu adalah gaji Time is salary kan gak pernah ya Waktu adalah uang Nah saya masih ingat dengan bagaimana dulu Waktu saya bekerja sebagai guru SD Satu setengah juta penghasilan per bulan Nah waktu adalah uang Apakah setiap hari saya bekerja Dan saya termasuk guru yang sangat disiplin masalah waktu Bahkan saya ngelembur itu sering banget gitu ya Bahkan saya ngasih les-lesan juga gitu ya Apakah kemudian dengan waktu yang saya berikan untuk bekerja itu Time is money Waktu adalah uang Karena peribahasa ini mengacu pada jumlah penghasilan yang makin besar Waktu adalah uang bukan Kemudian merujuk pada uang yang tetap sama Atau uang yang kecil Peribahasa waktu adalah uang Itu merujuk kepada sebuah income yang makin besar Pekerjaan saya Pekerjaan teman-teman saya Yang mendapatkan gaji Tidak membuat mereka Akhirnya menjadi orang yang punya uang Enggak Mereka tetap Atau saya Tetap miskin Nah Bagaimana Dengan teman-teman Terutama anda yang bekerja Sebagai perantau Saya sering melihat Atau Ya Waktu saya ajak rekan-rekan para perantau Menjalankan usaha ini bareng-bareng Lalu Tanggapan seperti Mereka memberi tanggapan seperti Saya sibuk sekali Saya gak bisa Saya sangat sibuk Tentu saja Sibuk dengan pekerjaannya Nah Artinya apa Ketika seseorang mengatakan Saya sangat sibuk sekali Dia mengatakan bahwa Saya gak punya waktu Saya sibuk sekali Saya gak punya waktu Untuk jalankan usaha ini Oke teman-teman para TKW, TKI Oke teman-teman para karyawan Jika anda gak punya waktu Berarti anda gak punya uang Karena time is money Waktu adalah uang Dan orang yang mengatakan Sibuk Tidak punya waktu Maka artinya Dia sedang mengatakan Saya gak punya uang Karena time is money Waktu adalah uang Gak ada waktu Gak punya uang Itulah sebabnya Ketika saya Waktu itu kemudian memutuskan untuk Tidak lagi bekerja Tidak lagi bekerja untuk gaji Waktu itu Penghasilan saya Baru sekitar 2,5 juta Atau 3 juta Bonus TNC saya Baru sekitar 2 jutaan 2,5 lah 2,5 Kadang naik turun 2,5 juta Wah Saya putuskan Saya Keluar saja Dari pekerjaan saya Karena Pekerjaan saya Membuat saya Tidak pernah punya waktu Padahal Time is money No time No money Namun dengan Saya Full time Jalangkan TNC ini Akhirnya apa Saya Tidak pernah bilang sibuk Karena Waktu yang saya miliki Dari pagi Sampai Mau tidur Saya gunakan Untuk jalankan usaha ini Yang biasanya Saya pakai Untuk kerja Pada orang lain Maka Saya bisa gunakan Untuk presentasi Untuk follow up Bikin materi Dan sebagainya Saya punya Waktu banyak I have Much time So many times Dan Waktu adalah uang Makanya Uangnya tambah banyak Nah Jangan pernah Takut Untuk Anda Full time Jalangkan usaha ini Karena Anda Akan punya Waktu banyak Kalau Anda Bekerja Untuk orang lain Anda Tidak punya Waktu Sehingga Anda Tidak punya Uang Tapi ketika Anda Jalangkan Bisnis ini Anda punya Banyak Waktu Sehingga Anda punya Banyak Uang Jangan Pernah Takut Untuk Full time Sehingga Kalau Dalam Bahasa Kami Dalam Bahasa Kami Dalam Bahasa Obrolan Kami Saya Tim Bisnis Terutama Waktu dulu Membangun Di Darat Dengan Para Aplan Ketika Kita Punya Masalah Keuangan Apa Yang Disarankan Ketika Kami Punya Masalah Keuangan Yang Disarankan Sudah Kamu keluar Kantor Kamu keluar Dari Kerja Kamu full Time Disini Supaya Kamu Selesai Masalah Keuangan Pasti Pasti Teman Teman Yang Sudah Bekerja Untuk Orang Lain Belasan Tahun Bekerja Untuk Orang Lain Pasti Anda Bingung Karena Dalam Benak Orang Orang Yang Sudah Punya Mental Bahwa Uang Itu Hanya Dari Gaji Anda Berpikir Ketika Tidak Punya Uang Ya Saya Harus Dari Kerjaan Agar Punya Uang Salah Anda Bisa Uji Pernyataan Saya Ini Dengan Melihat Kehidupan Anda Sendiri Apakah Setelah Sekian Belas Tahun Anda Bekerja Untuk Gaji Lalu Anda Punya Uang Enggak Anda Enggak Punya Waktu Sehingga Anda Enggak Punya Uang Anda Memberikan Waktu Anda Untuk Majikan Untuk Bos Dialah Yang Punya Uang Karena Dia Membeli Waktu Anda Sehingga Bos Yang Tambah Punya Uang Bos Yang Punya Waktu Sekarang Majikan Anda Enggak Perlu Ngo WC Dia Enggak Perlu Belanja Dia Enggak Perlu Mbersihin Rumahnya Dia Enggak Perlu Ngerawat Anaknya Bos Anda Bisa Memberikan Seluruh Waktunya Untuk Punya Uang Lah Anda Anda Enggak Punya Waktu Ayo Ikut Acara Follow Up Saya Sibuk Ayo Ikut Selangkan Usaini Saya Sibuk Ayo Gempur CP Saya Sibuk Sibuk Sama Dengan Enggak Punya Waktu Enggak Punya Waktu Sama Dengan Enggak Punya Uang Karena Time Is Money Waktu Adalah Uang Lihat Lihat Hari Hari ini Saya Bisa Mengantarkan Audrey Ke sekolah Ini masih di parkiran Sambil menunggu cucian Mobil buka Saya punya Waktu Waktu Saya Untuk Apa Untuk Kerja Livestream Time Is Money Saya Makin Banyak Uangnya Karena Saya punya Waktu Nah Oke Jadi Solusinya Apa Kalau Anda Pengen Punya Banyak Uang Anda Jangan Kerja Sama Bos Anda Jangan Kerja Sama Majikan Karena Kalau Anda Pengen Punya Uang Anda Harus Punya Waktu Nah Poin Kedua Pak Tapi Memang Oke Bisa Memahami Itu Tapi Saya Lihat Kok Ada Teman Teman Para TKW Begitu Pulang Kok Malah Tidak Punya Duit Karena Mereka Menganggap Pulang Ke Indonesia Yang Harusnya Punya Banyak Waktu Itu Bukan Untuk Bekerja Tetapi Mereka Untuk Molor Untuk Main Sama Keluarga Jadi Itu Namanya Bukan Waktu Adalah Uang Itu Namanya Kalau Di Indonesia Waktu Adalah Dibuang Ya Enggak Nah Beda Sekali Ya Terutama Buat Teman-teman Para Perantau Apa Benak Anda Ketika Membayangkan Majikan Di Luar Negeri Dan Membayangkan Keluarga Di Kebanyakan Kebanyakan Dari Anda Membayangkan Majikan Dan Luar Negeri Adalah Bekerja Dan Membayangkan Waktu Finish Kontrak Di Indonesia Keluarga Adalah Untuk Hura-hura Ya Sibuk Ngurusin Ini Sibuk Ngurusin Itu Sibuk Ngurusin Ini Sibuk Ngurusin Itu Tidak Ada Yang Untuk Bekerja Membangun Usaha Waktunya Untuk Ngurusin Ini Waktunya Untuk Ngurusin Itu Waktu Untuk Dibuang Padahal Waktu Adalah Uang Kalau Dipakai Untuk Berjuang Kalau Dipakai Untuk Mengerjakan Usaha Ini Ya Jadi Itu Namanya Waktu Untuk Dibuang Jadi Yang Anda Lihat Yang Anda Lihat Rekan-rekan Para TKW Yang Kemudian Setelah Jalangkan Setelah Pulang Kok Ilang Setelah Pulang Kok Malah Miskin Padahal Waktu Banyak 24 jam Bebas Pegang HP Mau Kesana Mau Kesini Bisa Punya Waktu 5 menit Untuk Live Bisa Kok Mereka Kok Miskin Kok Bahkan Di Grup Whatsapp Aja Gak Pernah Nongol Ya Karena Mereka Bukan Manusia Time is Money Mereka Bukan Manusia Waktu Adalah Uang Mereka Adalah Manusia Manusia Yang Waktu Untuk Dibuang Dibuang Untuk Ngurusin Anaknya Saja Ngurusin Usahanya Ngurusin Orang Tuanya Saja Gak Pernah Untuk Ngurusin Usahanya Dibuang Untuk Rekreasi Aja Tidak Pernah Untuk Urusan Uang Sehingga Ya Konsep Berpikir Seperti Itu Mau Dimanapun Juga Ya Tetap Saja Waktu Untuk Dibuang Nah Sehingga Memang Kalau Anda Mau Punya Uang Banyak Teman Teman Anda Harus Freedom Secara Waktu Anda Harus Lepas Gaji Anda Mau Enggak Mau Itu Kalau Anda Pengen Makmur Kalau Anda Pengen Makmur Karena Waktu Adalah Uang Dan Anda Enggak Punya Waktu Mentok Royal Kalau Crown Jatuh Lagi Nanti Pasti Jatuh Lagi Mentok Royal Sudah Beruntung Karena Enggak Waktu Merawat Crown Punya Tiga Kaki Yang Royal Waktunya Enggak Ada Terus Gimana Ngerawat Ngerawat Itu Ngobrol Tapi Kalau Anda Punya Waktu Anda Bisa Merawat Dan Anda Akan Crown Ambassador Majesty Lalu Lalu Poin Berikutnya Teman Teman Ada Lagi Berbahasa Harta Yang Paling Indah Adalah Harta 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 Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Harta Yang Yang Paling Yang Keluarga Nah Kita Bekerja Untuk Punya Harta Untuk Uang Itu Kan Untuk Harta Tetapi Ketika Anda Harus Terpisah Dari Keluarga Bertahun Tahun Maka Anda Akan Awalnya Ketika Merantau Awalnya Adalah Terpisah Dari Keluarga Tapi Lama Lama Tidak Punya Hubungan Sama Keluarga Itu Bener Itu Bener Lama Lama Mati Rasa Anda Mungkin Berpikir Beberapa Dari Anda Berpikir Saya Nanti Kalau Sudah Pulang Finish Kontrak Saya Akan Kumpul Lagi Sama Keluarga Saya Dan Saya Merasakan Bisa Pelukan Lagi Sama Anak Saya Siap Siap Untuk Kecewa Karena Anak Anda Sudah Mati Rasa Butuh Waktu Panjang Sekali Dimana Anda Harus Bersama Dia Terus Agar Akhirnya Dia Bisa Menjalin Ikatan Kasih Sayang Lagi Sama Anda Dan Mencari Anda Lagi Kalau Dia Butuh Sesuatu Butuh Solusi Butuh Ngobrol Butuh Mikir Mencari Anda Lagi Butuh Waktu Agar Lama Karena Hubungan Yang Sudah Putus Seperti Orang Bekas Di Operasi Orang Bekas Di Operasi Dibuka Perutnya Diblek Operasi Sesar Operasi Usus Buntu Yang Harus Diblek Perutnya Itu Bebanya Benang Benang Yang Putus Karena Disayat Itu Ibu saya Soalnya Operasi Usus Buntu Itu Dua Tahun Teman Teman Dua Tahun Teman Teman Boleh Ngangkat Beban Berat Supaya Tidak Ada Otot Otot Perut Yang Bergerak Kalau Enggak Ini Bisa Putus Lagi Begitukulah Operasi Sesar Ada Operasi Sesar Itu Dua Tahun Tidak Boleh Hamil Karena Ini Habis Disayat Ketika Anda Sudah Begitu Lama Terpisah Dari Keluarga Anda Jangan Pernah Berpikir Begitu Anda Nanti Pulang Langsung Bisa Kangen Kangen Peluk Pelukan Kayak Delet Habis Putus Semua Jika Anda Butuh Waktu Barengan Sama Anak Anda Menumbuhkan Benih Benih Kasih Sayang Lagi Mencari Anda Tetapi Ada Beberapa Yang Sudah Belasan Tahun Sampai Anaknya Sudah Pada Kawin Semuanya Sehingga Herta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Anda Bekerja Merantau Untuk Punya Herta Tetapi Ketika Anda Putus Hubungan Putus Kasih Sayang Dengan Keluarga Anda Tidak Punya Apa Apa Emang Enak Ketika Kita Ada Di Dalam Rumah Hasil Merantau Kita Bertahun Rumah Terindah Di Kampung Halaman Tapi Waktu Makan Tidak Ada Yang Ngobrol Atau Bahkan Kita Maem Anak Ambil Makanan Suami Ambil Makanan Istri Ambil Makanan Lalu Kemudian Ke Kamar Masing-masing Makan Sendiri Tidak Ada Obrolan Sepi Sendiri Anak Begitu Pulang Sekolah Langsung Masuk Kamar Karena Itulah Yang Dia Kebiasaan Dia Bertahun Tahun Tanpa Kita Emang Enak Punya Rumah Menurut saya Lebih enak Rumahnya Kubuk Tapi Manya Bareng Sambil Ngobrol So Teman-teman Apalah Gunanya Anda Cari Harta Kalau Anda Kehilangan Hubungan Kasih Sayang Keluarga Karena Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Poin Ketiga Pengusaha Gak Pernah Takut Miskin Saya Heran Gitu ya Saya Heran Dengan Teman-teman Para Perantau Yang Mudah Panik Kalau Gak Punya Uang Dalam Kondisi Di Indonesia Tetapi Ketika Dia Gak Punya Uang Dalam Kondisi Di Luar Negeri Gak Pernah Panik Ada Loh Tim Kita Yang Dia Itu Gak Digaji 6 Bulan Ya Biasa Aja Karena Di Luar Negeri Tetapi Ketika Dia Baru Sebulan Di Indonesia Gak Punya Uang Udah Panik Udah Panik Nelfon Ke Ejen Gimana Berangkatin Aku Majikan Kula Yang Lama Udah Gak Mau Lagi Terima Aku Mentalitasnya Karena Mentalnya Teman-teman Yang Namanya Pengusaha Pengusaha itu gak pernah takut miskin Saya udah ada TNC Nah Lalu Di Tahun 2010 2011 Hancur Lebur 2010 lah 2010 Hancur Lebur 5000 Donen Mengwilang Karena apa Aplan-aplan saya Itu pindah ke MLM lain Ke bisnis yang lain Membawa semua tim saya Ya semua tim saya kan Saya ajarin untuk Respek sama Aplan gitu ya Semuanya Kualat Kamu gak Respek sama Aplan ku Kamu kualat Itu seperti Anakku gak Respek sama Kakek neneknya Kualat Kamu kerja apapun Gak jadi Saya Ngajari kayak gitu Emang konsepnya Ya Karena Respek itu Saya tanamkan Sungguh-sungguh Ketika Aplan-aplan Saya pada Pergi semuanya Mengajak Cucu-cucu Ya Itu Dola saya Ya Ikut semua lah Hilang KB Dari penghasilan 6 juta 7 juta Saya drop Bonus saya Sampai 600 ribu rupiah Padahal sudah punya anak Ya Padahal sudah punya anak Apa gak kacau Itu sama seperti Ada yang biasanya Punya gaji 6 juta 7 juta Ya Lalu ada Anda dipulangin Anda dipulangin Ke Indonesia Dipecat Terus punya penghasilan Tinggal 600 ribu Nah itu persis Kondisi saya Anda langsung panik Kalau Anda pasti langsung panik Anda pasti langsung mikirnya apa Terbang lagi Cari agent Cari majikan baru Kenapa Karena Anda tidak punya konsep Time is money Waktu adalah uang Anda konsepnya adalah Uang itu cuman dari gaji No gaji No life Anda Kebanyakan berpikir mental gajian itu Berpikirnya kalau gak punya gaji ya Gak punya uang Uang itu cuman dari gaji Gak bisa dari tempat lain Hidup itu dari gaji aja Selesai Tapi kalau saya Time is money Waktu adalah uang Jadi ketika saya ambro Bisnisnya Bonusnya Penghasilannya Artinya untuk hidup satu-satunya Karena tidak bekerja untuk orang lain lagi Juga ambro jadi 600 ribu Padahal Sudah punya anak kecil Saya No problem Karena konsep Waktu adalah uang Selama aku punya waktu Full time Aku gak perlu kerja sama orang lain Maka aku tetap bisa Menjalankan usai ini Dan apa yang saya lakukan Setiap hari Saya jual Plastikan Plastikan apa pak? Spirulina Jadi saya Kalau sudah 2 plastik Karena buat mam Buat hidup Bahkan Bahkan selalu Busari selalu Mengantarkan Suaminya Pergi kerja Pergi kerja Jual plastikan Pasang helm Pakai jaket Tas ranselnya Isi produk-produk Sama Starter kit Buat presentasi Flipchart Pakai Sarung tangan yang Cuman sampai sini loh Masih ingat Dan Busari pesen Bawa uang ya pak Bawa uang ya pak Hari ini Oh beres Saya berpikir Waktu adalah uang Saya punya waktu Dan saya mau bekerja Pasti dapat uang Ya betul juga Saya pasti pulang itu Sudah kejual 2 plastik Sudah ini mah 200 ribu Setiap hari Sehingga Sekalipun penghasilan Bonus TNC nya Bulanannya itu Drop jadi 600 ribu Tetapi Penghasilan saya 200 Jadi 600 ribu ya Bonus TNC nya Tapi penghasilan Per hari saya Minimal 200 ribu Teman-teman 2 plastik itu minimal Bahkan Kalau saya Pas presentasinya itu Di Teman saya yang punya Kos-kosan Yang tinggal di kos-kosan Wah Seluruhnya yang pada Ngekos itu Mbak-mbak Karyawati itu Liatin Spirulina Plastikan Ngeces langsung Beli 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 10 10 Plastik 100 ribu Kali 10 1 juta Ulang Mah Milyarder 1 juta nih Mah Wah Dapat 1 juta Milyarder Mah Karena punya waktu Time is money Sambil membangun Jaringan Nah coba Bayangin Kalau saya Orang gajian Dipecat Selesai Mental saya Hidup hanya dari gaji Dipecat Selesai Belum lagi Sudah saya sampaikan juga Ke teman-teman Anda mau Punya Harta Hasil dari gaji Rumah Rumah Sawah Tetapi Kemudian Nanti Waktu Anda Pulang Dan Ada masalah Dengan rumah sakit Walaupun itu Tidak kita inginkan Yang buat Bayar rumah sakit Kan Ya sawahmu Yang buat Bayar rumah sakit Kan Ya rumahmu Itu rumah Sawah Motor Ternak Itu masih ada Hari ini Karena Anda Belum Ketabrak Masalah rumah sakit Atau Anda Ketabrak Masalah rumah sakit Tapi Anda Masih punya gaji Nah nanti Kalau Anda Sudah di Indonesia Ya itu Yang buat Bayar itu Ya itu Rumah Ternak sawah Lebat apa Anda kerja Nanti hilang lagi Makanya Teman-teman Kalau Anda Pengen punya uang Ingat prinsip Time is money Orang yang punya waktu Dia punya uang Nah Kalau Anda Kerja terus Sama majikan Sebanyak apa Waktu yang Anda Miliki Ya Sebanyak apa Waktu yang Anda Miliki Ya makanya Kalau gaji Ya nggak pernah bisa Kaya Karena Anda Kan nggak punya Waktu Gitu Yang punya waktu Itu adalah majikan Anda Majikan Anda Tambah kaya Kenapa Karena dia membayar Anda Tapi dia nggak perlu Ngosek WC Nggak perlu bersihin rumah Nggak perlu harus Ke pasar Nggak perlu harus Mandiin anaknya Nggak perlu semuanya Dia bekerja Untuk bisnisnya Jika majikan Anda Time is money Lah Anda Anda no time No money So Cepat jadi royal Supaya Anda pulang Karena kalau Anda Orang gajian Nggak bakal bisa Kaya Ya Beneran Beneran Oke Semoga bermanfaat Konsultasi sama Aplan Susah selalu ya Bermanfaat 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 Bermanfaat